Kupas Info Menurut Wikipedia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu permasalahan atau fenomena secara sepintas dari sudut pandang penulis yang bersifat subjektif. Menelisi kesejarahnya, dalam bahasa Perancis, Iset atau kita biasa menyebutnya esai pertama kali diperkenalkan sebagai sebuah karya sastra oleh Michel Dumoutin dalam bukunya yang berjudul Iset. Michel Dumoutin adalah seorang filsuf, politisi asal Perancis yang lahir pada tahun 1533 dan meninggal pada umur yang ke-59 tahun. Kata esai pada masa itu dimaknai sebagai sebuah usaha atau percobaan. Dalam bukunya Michel Dumoutin berisi tentang pemikiran, pengamatan, dan kesan tentang kehidupan. Kemudian pada tahun 1597, esai dilanjutkan oleh Francis Bacon yang merupakan filsuf dan politikus di kerajaan Inggris dengan versinya sendiri. Esai berkembang pesat sekitar abad ke-19 Masehi yang dilakukan melalui media masa dengan bentuk publikasi ilmiah. Sebuah esai merupakan suatu penilaian, pandangan penulis terhadap suatu hal untuk kemudian diambil kesimpulan. Di dalam esai mengandung fakta atau fenomena yang dikritisi. Esai sendiri banyak diminati oleh sastrawan karena susunan yang tidak terikat oleh aturan yang ketat karena esai berisi opini penulis. Gaya dan ciri dalam menulis esai menjadi pembeda pada esai setiap orang. Sehingga muncul istilah esai informal menggunakan bahasa populer dan esai formal yang menggunakan bahasa baku. Sebuah esai pada umumnya tersusun atas beberapa unsur. Dalam esai setidaknya harus ada tiga unsur, yaitu pendahuluan atau pengantar, isi dan penutup, atau kesimpulan. Pendahuluan atau pengantar yang berisi gagasan pokok permasalahan yang terjadi, terdapat kalimat gagasan pendukung, dan memberikan gambaran umum tentang isi agar menarik pembaca untuk mengetahui apa permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditutup dengan kalimat penegas. Isi merupakan sekumpulan paragraf yang menguraikan gagasan pokok permasalahan pada bagian pendahuluan dengan pendapat, analisis, penilaian, dan yang lainnya mendukung fakta, argumenasi kuat dari penulis. Fakta dan argumentasi tersebut logis dan padu untuk menguatkan isi esai yang ditulis. Penutup atau kesimpulan berisi pernyataan ulang, Rangkuman atau kesimpulan akhir dari isi esai yang bentuknya beragam antara lain, menyatakan ulang poin-poin penting, spekulasi, kutipan, prediksi, dan lain-lain. Langkah pertama adalah menentukan tema atau topik yang akan dibahas. Topik tersebut biasanya menarik perhatian penulis dan dipahami oleh penulis, sehingga akan memudahkan penulis membuat esai. Yang kedua, menentukan tujuan tulisan atau alur dapat berupa kerangka tulisan. Hal ini dilakukan agar ketika menulis lebih terarah dan fokus. Yang ketiga adalah melakukan riset data yang relevan untuk mengembangkan gagasan dan mendukung opini yang disampaikan dalam esai. Langkah keempat adalah mulai menulis esai. Esai dapat ditulis berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Tidak lupa memperhatikan bahasa yang baik dan benar, penggunaan ejaan, dan tanda baca. Yuk kita mulai menulis esai! Terima kasih telah menonton!